Nah guys ketemu lagi saya disini dengan Bang Ivan dan di video tutorial kali ini kita akan bongkar settingan lagi guys Jadi bongkar settingan dari nol ya jadi dari nol sampai finishing di video aku yang sudah saya upload Beberapa hari yang lalu ya di instagram aku yang judulnya itu hello desember jadi ini khusus yang judulnya itu snowman Dan disini kita akan bongkar settingan mulai dari timeline kemudian layering dan filter dan semuanya saya akan bongkar settingan Dan kemudian di tengah-tengah video saya akan berikan free template VN kodenya yang ya yang video yang ini dan video yang sebelumnya yang sudah saya janjikan ke kalian Jadi beberapa VN template kode saya akan sertakan nanti di tengah-tengah video jadi kalian jangan skip dan yuk langsung saja kita masuk ke tutorialnya Dan disini guys saya sudah membuka aplikasi VN dan ini adalah timeline bentuk timeline dari video yang kita akan bongkar settingannya Jadi kalian bisa lihat disini durasinya sebetulnya itu 24 detik 35 second Dan disini lagunya itu saya sudah rubah namanya welcome desember Jadi untuk beatnya sendiri kita ke beatnya dulu ya Untuk beatnya sendiri ini kurang lebih sama sih sesuai dengan selera kalian Ini saya masuk ke beatmarkernya Jadi kalian tinggal atur aja Jadi sebetulnya untuk pengaturan beatmarker ini saya sudah jelasin juga di tutorial aku sebelumnya Ini gampang banget ya Dan kita langsung masuk ke timeline bawahnya aja ya guys Jadi di video ini di bawahnya ini Ini durasinya itu 2 detik 12 second ya 2 detik 2 titik 12 second Kalau misalnya saya klik Nah disini Di bawahnya ini Ini kalau kita misalnya klik Kemudian ke speed rampingnya Nah disini saya pakai ini kurva kayak gini Jadi kurvanya kayak gini guys ya Jadi kalian tinggal bisa turutin aja Jadi dia dilebihkan Dilebihkan 1 kali ini kita naikkan sedikit Jadi dia gak patah-patah ya guys Jadi kalau kalian lebihkan ke atas ini Menghampiri 8 itu terlalu Apa ya guys Terlalu cepat ya Jadi diselesaikan untuk speed ramping Slow-mo video Dan caranya sebetulnya Untuk membuat ini Sebetulnya sebelumnya itu Misalnya kalian klik ini Kalian ke Regul ini saya normalkan dulu ya Kalau kecepatan Normalnya kan kayak gini guys ya Kalian bisa lihat Nah gitu Jadi ke speednya Lalu kalian bisa turunkan di Ini Ini kalian turunkan dulu di 0,6 Kayak gini Lalu ke kurva Ini kalian tinggal naikkan kayak gini Ujungnya Ini gampang banget guys Lalu ini kalian remove Atau hapus Ini sorry sorry ini Tinggal hapus saja Tombol yang ini Dan jadi deh Nah kayak gini guys ya Kalau misalnya Kurang slow-mo Misalnya ya Kurang slow-mo ya Ini misalnya saya checklist Kalau misalnya kurang slow-mo Ini kan tadi 0,5 nih ya Kalian bisa atur di 0,5 ya 0,6 jadi 0,5 Lalu ke kurva tadi Kalian naikkan kayak gini Lalu kalian hapus yang ini Jadi sebetulnya untuk kurva yang di footage yang pertama ini Kurang lebih dengan footage yang setelahnya ya guys Dan ini kurang pas Kalian tinggal tarik aja kayak gini lagi sedikit Dan dia pas dengan bit marker yang ada di atasnya ya Dan di dalam timeline-nya ini Saya tambahkan Ini guys Tambahkan ini Keyframe Jadi kalau misalnya kalian klik yang di bawah ini Maka dia akan muncul ini guys Fitur yang kuning ini Kalian bisa lihat Ada keyframe Dan disini saya tambahkan keyframe Di pertama di bagian ini ya Sorry Ini salah Ini bagian pertama di ujung sini Kalian bisa lihat Ini normal Kalian bisa lihat ya Preview videonya Lalu saya cubit layarnya Preview video yang di atas ini menjadi besar Lalu saya tambahkan kurva disini Yaitu keyframe Nah gitu ya Jadi Kalau misalnya sudah Kalian checklist Lalu kemudian di kurva terakhir Saya tambahkan lagi Dia kembali normal Untuk kurvanya itu keyframe lagi Dan kemudian Kita beralih ke footage berikutnya Ini kurvanya sama ya guys Untuk kurva sama di footage yang pertama Dan kemudian keyframenya Keyframe titik awal disini Ini normal Kemudian keyframe yang kedua disini Kedua itu Enggak saya taruh di ujung ya guys Jadi posisinya agak disini Jadi ujung itu disini Saya taruh disini Untuk kurvanya sendiri Saya ada cubit out Kemudian Dan untuk transisinya disini Saya pakai ini Zoom ya Zoom out ya Kalau ini zoom in Kalau ini zoom out Dan untuk durasinya sendiri 0,8 second Dan kemudian lanjut lagi Di footage berikutnya Untuk footage berikutnya Ini sama ya guys Kurvanya Kalian bisa atur Kayak gitu tadi Lalu Kalian tinggal tambahkan lagi Disini Keyframe yang pertama Jadi disini Mainkan Ini kebanyakan main game keyframe ya guys Jadi keyframe Di dalam Tami lain video Footagenya Disini Keyframe yang pertama Itu Besar ya guys Besar sedikit aja Cubit sedikit Lalu Kalian normalkan Di tengah Tapi pakai kurva lagi Keyframe kurva Di keyframe out Kemudian Disini Kita geser lagi Di sampingnya Ini saya cubit Layarnya lagi guys Kalian bisa lihat Preview videonya Di atas Nah gitu ya Jadi saya tambahkan Kurva lagi Back out Jadi disini Rata-rata Saya pakai Keyframe itu Pasti menggunakan Yang namanya Ini kurva ya Kurva Dan kemudian Footage yang berikutnya Disini Ini Kalian bisa lihat Ini saya klik lagi Kemudian ke speed ramping Ini sama Untuk kurva Kemudian Di keyframe yang pertama Disini Saya taruh Di depannya Disini Kemudian Keyframe yang kedua Di belakangnya Disini Saya cubit layarnya Kalian tinggal Cubit layarnya Ya guys Di perbesar Kayak gitu Kemudian Jangan lupa Ditambahkan lagi Keyframe Apa Keyframe Kurvanya Jadi cubit Out Ya Dan kemudian Lanjut di ini Jadi dia ada efek Pertama itu besar Kemudian Di tangan-tangan itu Kecil Kemudian Di ujungnya Lagi Gede lagi Jadi sama Sebetulnya Sama Jadi ini Keyframenya Apa Untuk Kurvanya Sama semua Jadi Hanya perbedaan Dimemainkan Keyframe Yang ada Di dalam Frame footage Dan Keyframe yang pertama Disini Saya besarin Kayak gini Kalian cubit Layarnya Lalu kalian Tambahkan lagi Keyframe Yang di tengah Ini Sesuai bit Di tengah Jadi Makan Saya tambahkan Di bit Marker Yang di tengah Ini Saya gak Ngapain Cuman Saya tambahin Ini Keyframe Tapi Saya normalkan Untuk Besar Ininya Preview Videonya Lalu Untuk Kurvanya Modelnya Keyout Jadi Kebanyakan Keyout Dan Di Keyframe Yang terakhir Ini Sore Ini tergeser Jadi Sebetulnya Kalian Bisa Giser Geser Juga Dan Di Keyframe Yang terakhir Kalian Misa Lihat Disini Jadi Saya Perbesar Lagi Jadi Saya Cubit Lagi Layarnya Lalu Lari Ke Kurva Ininya Keyframe Lalu Pilih Yang Cubit Cubit Ininya Lalu Kemudian Lanjut Yang Disini Sama Lagi Jadi Untuk Speed Ramping Itu Sama Semua Untuk Yang Di Dalam Frame Kayak Gitu Lagi Ini Saya Normal Di Titik Awal Tambahkan Keyframe Lalu Di Keyframe Yang Ketiga Disini Di Tengah Saya Cubit Lagi Di Perbesar Lalu Masuk Ke Kurvanya Back Out Jadi Dia Agak Beda Lalu Di Terakhir Di Normalkan Kayak Gitu Guys Ini Saya Pakai S Out Lalu Kemudian Lanjut Di Sebelah Lagi Ini Dua Keyframe Jadi Jadi Dua Keyframe Keyframe Yang Pertama Itu Preview Di Atas Itu Normal Untuk Videonya Lalu Di Keyframe Yang Kedua Itu Saya Cubit Layarnya Kayak Gini Guys Di Perbesar Lalu Kita Tambahkan Lagi Kurvanya Disini AC Out Dan Lanjut Lagi Disini Ini Sama Guys Semua Sama Untuk Tim Mapping Sama Speed Jadi Hanya Menambahkan Beberapa Keyframe Yang Ada Dalam Video Nah Gitu Jadi Untuk Keyframe Yang Pertama Itu Normal Dan Kemudian Keyframe Yang Kedua Itu Kita Perbesar Kemudian Efeknya Si Out Dan Lanjut Di Berikutnya Lagi Disini Itu Sama Lagi Nah Gitu Kalian Bisa Lihat Sama Lagi Dan Untuk Keyframe Yang Pertama Ini Hanya Dua Keyframe Jadi Untuk Keyframe Yang Pertama Yaitu Normal Dan Keyframe Yang Kedua Yaitu Kita Perbesar Lagi Layarnya Dan Seterusnya Dan Khusus Yang Ini Epic Banget Si Sebetulnya Yang Ini Ada Hentakan Yang Kuda Ini Ini Saya Klik Ini Hanya Ada Dua Ada Tiga Maksudnya Ada Tiga Keyframe Jadi Untuk Keyframe Yang Pertama Itu Normal Guys Untuk Speed Nya Tadi Tetap Sama Sama Jadi Untuk Keyframe Awal Itu Normal Keyframe Yang Kedua Jadi Posisinya Itu Kalau Tengah Di Sini Jadi Lewatin Tengah Sedikit Jadi Dia Hampir Mendekati Di Ujung Yang Ujung footage Ini Saya Cubit Layarnya Lalu Tambahkan Kurva Easy Out Lalu Dikembalikan Ke Normal Disini Guys Normal Tapi Disini Kurvanya Lain Lagi Nah Shutter One Satu Satu Ya Dan Kalian Bisa Cresikan Sesuai Keseler Kalian Untuk Pilihan Kurvanya Dan Di Footage Selanjutnya Kalau Misalnya Saya Klik Disini Untuk Speed Ramping Tetap Sama Lalu Disini Keyframenya Keyframe Satu Dan Duanya Disini Tetap Sama Ini Tinggal Tambahkan Lagi Si Out Lagi Lalu Yang Disini Nah Kalau Ini Sebetulnya Footage Aslinya Memang Saya Miringkan Jadi 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 Waktu Saya Shoot Itu Saya Miringkan HP Jadi Awalnya Itu Lurus Lalu Kita Miringkan HP Kita Jadi Bentuknya Ya Gitu Jadi Dia Lurus Lalu Dia Miring Ada Efek Tersendiri Lebih Bagus Untuk Dilihat View Nah Disini Saya Tambahkan Untuk Speed Ramping Tetap Sama Semua Saya Tambahkan Keyframe Ada Tiga Dan Keyframe Yang Pertama Disini Normal Dan Keyframe Yang Kedua Disini Subit Layar Perbesarnya Seperti Ini Lalu Ditambahkan Kurva Ini Kurot Ya Kurot Dan Di Keyframe Yang Terakhir Itu Kembali Normal Dan Kurvanya AC In Dan Kemudian Yang Di Footage Yang Ini Ini Sama Juga Guys Timing Mapping Kemudian Disini Ada Dua Footage Juga Jadi Rata Rata Saya Menambahkan Keyframe Itu Pasti Tambahkan Kurva Dan Untuk Footage Yang Terakhir Saya Perbesar Kayak Gini Dan Gitu Guys Ya Footage Terakhir Saya Tidak Apa Apa Jadi Keyframe Kalian Misa Lihat Tanpa Ada Kurva Dan Kemudian Kita Lari Ke Layar Yang Di Atas Sini Di Ini Footage Layar Jadi Disini Sebetulnya Green Screen Ini Nama Saya Nama IG Nama IG Green Screen Ini Kalian Tinggal Kerasikan Lagi Ini Gak Ada Lagi Sih Ini Hanya Green Screen Lagi Lalu Kemudian Di Ending Disini Saya Tambahkan Lagi Garis Hitam Ini Saya Dapat Di Bahan Sini Kalian Ke Bahan Sini Lalu Pilih Yang Stock Hitam Nah Gitu Guys Kalian Tinggal Atur Lagi Sesuai Frame Rasio Videonya Ini Saya Lari Ke Crop Lalu Pilih Yang 9 Per 16 Sesuai Dengan Footage Aslinya Ya Kayak Gitu Ini Kalian Tinggal Tarik Kayak Gini Perbesar Dan Disesuaikan Jadi Untuk Perlahan Dia Ending Video Itu Memainkan Keyframe Ya Guys Ya Dan Keyframe Kalian Bisa Masuk Opacity Kalian Bisa Turunkan Lalu Di Ending Kalian Tinggal Naikan Nah Gitu Caranya Guys Jadi Dia Ending Itu Lebih Smooth Ya Guys Kalau Kalian Pakai Transisi Manual Disini Itu Menurutku Kurang Efektif Guys Kalau Misalnya Black Itu Mentok Di 1,1 Kalau Misalnya Kalian Nambahkan Layar Hitam Kayak Gini Lebih Bagus Ya Nah Begitu Dan Untuk Ending Kalian Tambahkan Logo Kalian Kayak Gini Nah Di Dalam Logo Ini Saya Tambahkan Motion Sedikit Ini Motion In Jadi Itu 0,7 Ya Fan Fat Fat In Jadi Ini End Out Fat Juga 0,7 Jadi Dia Nah Gitu Guys Open Dan Kemudian Di Titlenya Di Titlenya Disini Saya Pakai Yang Ini Template Ya Guys Template Saya Pakai Yang Template Ini Saya Misalnya Template Yang Saya Pakai Itu Yang Ini Guys Yang Ini Ya Yang Ini Saya Pakai Nah Ini Kalian Tinggal Nah Itu Kalian Bisa Lihat Ini Kalian Bisa Ganti Aja Di Dalam Sesuai Selera Kalian Cukup Sekian Dan Ini Maksudnya Cukup Mudah Bukan Jadi Ini Tutorial Kali Ini Bongkar Settingan Oh Oh Ya Jadi Saya Lupa Kalau Ininya Maksudnya Di Filter Filter Sorry Lupa Filter Dan Filter Ini Saya Pakai Tokio 3 Dan Tokio 3 Ini Saya Sudah 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 Share Tutorial Saya Sebelumnya Yang Sudah Beberapa Bulan Lalu Kalian Bisa Cek Aja Di Kolom Deskripsi Saya Cantumin Disitu Saya Share Free Template Ini Filter Tokio Kalian Bisa Download Dan Disini Saya Pakai Intensity 70% Maksudnya 70% Kemudian Kita Apply To All Lalu Kemudian Adjustment Disini Saya Atur Seperti Ini Saya Atur Ke Exposure 15% Kemudian Contrast 13% Saturas 5% Kemudian Temperature 5% Ketajaman Serpent 70% Lalu Highlight 45% Dan Ketika Sudah Semua Lalu Kalian Tinggal Apply To All Dan Begitu Guys Jadi Settingan Video Saya Yang Sudah Upload Di Instagram Dan Kalian Yang Belum Follow Bisa Kalian Follow Instagram Aku Link Nanti Saya Taruh Di Link Deskripsi Jadi Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Membantu Kalian Dan Berkarya Dan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Jika Ada Yang Kurang Paham Jelas Kalian Bisa Langsung Saja Tulis Di Kolom Komentar Jadi Disitu Saya Bantu Jawab Persatu Persatu Dari Pertanyaan Kalian Dan Sampai Jumpa Di Next Tutorial Sampai 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 Sampai